nah waktu itu kan Risha ketiduran dan Risha agak kaget ternyata disini juga seperti di dalam pesawat gitu disediakan makanan, minuman jadi kita ojo lali di subrek yo Assalamualaikum semuanya, selamat kembali ke channel ini kepada kalian semua yang sentiasa bantu support di kolom as juga channel ini kita akan terima kasih untuk cekkan lagi kepada yang baru yang masih belum subscribe ayo dong, buat subscribe ke subscribe itu gratis aje gang ok seperti biasanya, saya ingin menyoakan kepada sesiapa sahaja yang menonton video saya kali ini agar dilimpahkan rezeki dengan rezeki yang melimpan ruang tidak akan tengah putus-putusnya diberikan kebahagiaan, diberikan segala kesenangan dan kemudahan dalam setiap urusan juga dimakbulkan setiap impian dan doa-doa kalian insyaAllah, amin oklah hari ni Asnal Reacts, sekali lagi daripada channel Fifi Risha ok hari ni kita ingin melihat keseruan Fifi Risha ya naik kereta api ok kita nak tengok pula bagaimana pengalamannya bersama ibu dan papanya bersama mama dan papanya yang berpeluang berkesempatan untuk merasakan pengalaman naik kereta api di Indonesia ok tanpa buang waktu yuk ikut Asri yuk ok udah siap semuanya yuk kita mulai bismillah ok udah siap-siap mau naik kereta api ni stesennya ya yuk mart baik-baik bandung ok ni lagi pulang dari bandung session bandung bersih banget teman-teman juga pandangannya juga pemandangannya juga kalem banget kalau bandung itu kita tahu memang kota hujan ya oh ramai sekali juga insya Allah tadikan memori kenangan dia tidak akan bisa dijual beli insya Allah selamat menikmati kucing juga tidur nih kecapean lagi nunggu temannya masih belum datang ya kan lebih seru jalan sama orang tua kita aduh titik pesanan ni Fifi Risha Masya Allah agakilah ibu bapa kita sediasa makanya aku tiba-tiba berdoa insya Allah amin lagi kita lagi kita musafir doa itu insya Allah makbul doa dengan seikhlas hati ya orang-orang yang musafir ini Masya Allah dia doa mereka itu hebat yang itu yang itu yang masukkan itu lucu ya mukanya mukanya wajahnya wajahnya kayak gitu yeee macam lagi bikin apa MV music videonya aduh Risha ini terima kasih terima kasih Yogurt dan risa tidak bisa dipisahkan Kalau kita naik kereta api kan? Kalau kita lagi bawa banyak bagasinya Ada tempat khas yang lagi nyimpan barang Itu Cerita api Indonesia Nah sekarang kita pengen pulang ke Jakarta Dan ini kita pengen masuk di kereta api teman-teman Itu kayak banyak banget oleh-oleh kita dari Bandung Alhamdulillah Dan ya risa pengen kasih review sedikit tentang kereta api dan juga pemandangannya Karena kan risa sebelum ini ketiduran dan Alhamdulillah ya risa menikmati banget suasananya disini dan risa beruntung banget teman-teman bisa duduk di tempat ya kursinya satu-satunya buat risa ini dia teman-teman bisa lihat Jadi gak ada yang bisa ganggu risa gitu risa juga bisa nge-vlog dan sebagainya tuh risa happy banget teman-teman karena risa bebas banget gitu bikin konten disini Jadi dalam kereta api ini guys yang cuma available satu seatnya aja satu tempat duduknya aja itu cuma di depan sekali dan di belakang sekali risa posisinya di belakang sekali teman-teman Dan Alhamdulillah ya risa beruntung sekali guys bisa duduk di belakang risa aja mukanya bangga banget tuh nggak habis berhenti bangganya Saking happy gitu bisa duduk seorang-seorang gitu jadi seneng lah bikin review dikit tentang kereta api Nah yang risa kagetnya ternyata kereta api ini kayak bener-bener kayak di dalam pesawat cuman bedanya kita nggak terbang kita masih di tanah gitu Dan sebenarnya risa tuh nggak tahu ya tempat simpan tas itu sebenarnya ada disediakan cuman risa taruhnya awalnya di tepi tepat risa bikin vlog tadi dan ternyata disediakan di atas untuk gantung tas gitu Dan kerennya kereta api ini juga ada buat tempat colokan buat ngecas HP gitu jadi mudah banget lah buat kita yang ngedit-ngedit di kereta api Jadi bisa kecas HP gitu dan ini sebenarnya risa ceritanya tuh pengen cari tempat Meja tempat hidangan gitu tapi risa salah tempat aja tapi ada kok nih disebelah sini ternyata risa dikasih tahu sama petugasnya disini Karena dia nampak risa bingung benget nah ini dia jadi banyak banget kemudahan di dalam kereta api ini Dan risa bingung juga ternyata ada TV gitu disediakan tapi suaranya agak kecil mungkin karena untuk ketentraman kedamaian di dalam kereta Bahkan disini di kereta aja sepi ya kayak bukan maksud risa tuh sangat tentram damai gitu jadi kita semua berasa nyaman Nah waktu itu kan risa ketiduran dan risa agak kaget ternyata disini juga seperti di dalam pesawat gitu disediakan makanan minuman Minuman jadi kita beli lah kalau kita pengen nah pemandangannya juga luar biasa jadi risa beruntung banget risa kali ini nggak tidur guys Karena risa bener-bener kayak berasa rugi waktu itu ketiduran dalam kereta api tapi ya nggak papalah Alhamdulillah kali ini risa mempunyai kesempatan yang luar biasa Di mana risa bisa duduk di satu seat aja dan bisa nggak tidur gitu dan bisa menikmati suasana Nah selalunya mama yang ngerekam risa lagi tidur kali ini nih risa belas dendam ngerekam mama Nah apa rasanya toh Canda tidur Nah kalau mama tuh kalau tidur emang berkerut tuh dahinya tuh temen-temen dari dulu Lagi mikir ya kan Sekarang mereka lagi yang ketiduran Aduh Aduh Itu jalan-jalannya pasti Wah tidur juga nih Akhirnya ketiduran Sampai ya Udah Udah sampai Bye Walau Ini Ikat Mbak Eh Udah kelihatannya Nas Udah Sher Bawai Jasa layanan tetapi Indonesia Akhirnya kita udah nyampe di cakran lagi teman-teman Nah itu tadi kita pas saksikan bagaimana perjalanan ataupun perkongsian pengalaman yang disyarekan oleh Vicky Risha bersama keluarganya yang naik kereta api daripada Bandung balik lagi ke Jakarta Dan kali pertamanya daripada Jakarta ke Bandung, aduh sayang sekali ya Vicky Risha itu ketiduran katanya dan ini pas balik lagi ke Jakarta Dia tidak mau melepaskan peluang, gak mau tidur katanya, udah ngerakam momen-momen indahnya dengan kereta api Indonesia Masya Allah luar biasa sekali dan rezekinya Risha ya bisa duduk di seat yang satu lagi Mana ke tingkap gitu ya dapat melihat pemenangan dari luar juga keluar gitu Dan perasaan as sendiri rasa teruja ya Karena melihat kereta api itu kayak pesawat ya katanya Ada yang apa Yang pramugari Kayak pramugari-pramugara juga ya Yang datang dan buat jualan makan minum Minuman panas, kopi gitu Dan itu keren sekali ya Kalau ada di kereta api Di Malaysia juga ada tapi as belum pernah coba gitu Belum pernah coba Dan pastinya pengalaman yang indah buat TV Risha dan keluarga yang gak akan pernah bisa digupakan Karena ini adalah antara pengalaman yang menjadi impiannya untuk datang ke Indonesia Begitu juga dengan asya insya Allah suatu hari nanti ya Doakan ya Oke sampai disini dulu video berasional setiap kali ini Pada kalian yang nonton bareng dengan as sampai habis video ini Ceritaan terima kasih atas kan Oke kepada yang baru yang masih belum subscribe Ayo dong bantu subscribe Karena subscribe itu gratis aja geng Oke sampai kita ketemu lagi Insya Allah di lain videonya Jaga diri semua Assalamualaikum Da-da Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax